Tidak seluruhnya, masyarakat Rusia mendukung aksi Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan invasi ke Ukraina. Akibatnya mereka pun menjadi sasaran serangkaian tindakan intimidasi karena mengkritik invasi Rusia ke Ukraina. Mulai dari teror dengan pengiriman potongan kepala babi, hingga kotoran hewan ke rumah mereka yang menentang. Dikutip dari NPR News, teror itu dialami Alexei Venediktov, editor senior Radio Eko of Moscow. Ia mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan potongan kepala babi tersebut dipasangi wik yang tergeletak di lantai. Selain itu, Venediktov mengaku di pintu apartemennya juga dipasangi lambang Ukraina dengan cerjaan antisemit. Saat memeriksa CCTV kompleks apartemennya, Venediktov mendapati sesosok berpakaian sebagai pekerja pengiriman makanan datang ke pintunya. Namun saat dikonfirmasi, ternyata seragam itu sudah tidak digunakan lagi sejak beberapa tahun lalu. Tak hanya Alexei Venediktov, toko lain juga menjadi korban vandalisme pintu apartemen miliknya, ditempeli stiker bertuliskan pengkhianat. Sementara itu, seorang aktivis politik bernama Daria Keikinen menemukan tumpukan kotoran hewan di kaset depan rumahnya. Ditemukan juga beberapa kertas bertuliskan pengkhianat di sana. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan tindakan represif untuk mengatasi berkembangnya sentimen antiperang yang digaungkan warganya sendiri. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 14 Maret lalu, Putin juga telah tampil di televisi sehari sebelumnya untuk mengecam warga Rusia yang tidak mendukungnya. Beberapa orang warga Rusia juga telah didakwa dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!